Intro Selamat ulang pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu malam anda Kami hadirkan catatan peristiwa mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya Bersama saya Muhammad Raidil, berikut catatan redaksi misteri kematian Brigadir Yosua Ya Bersanggota Polri asal Jambi yang bertugas di rumah dinas Kadip Propang Polri Irjen Pol Perdi Sambo Dikabarkan meninggal dunia dengan luka tembak dan senjata tajak Sejumlah kejanggalan turut dirasakan pihak keluarga terkait insiden tersebut Brigadir Polisi No Priyansa Yosua Huta Barat Polisi asal Jambi yang bertugas di rumah dinas Kadip Propang Polri Irjen Pol Perdi Sambo Dewas dengan luka tembak di sekujur tubuhnya pada Jumat 8 Juli 2022 lalu Sejumlah hal kejanggalan ini diungkap bibi dari almarhum Brigadir Pol No Priyansa Yosua Huta Barat Rohani Yang mengatakan bahwa keponakan tewas setelah menerima 4 luka tembak Yakni 2 di bagian dada, 1 di bagian tangan, dan 1 luka tembak di bagian leher Selain itu anggota BRIMOB yang sudah 2 tahun bertugas menjadi ajudan Kadip Propang Polri itu Juga mengalami luka akibat senjata tajam di bagian mata, hidung, mulut, dan kaki Sampai saat ini pihak keluarga belum mengetahui kronologis tewasnya Brigadir Polisi No Priyansa Yosua Dan juga tidak mengetahui pelaku penembakan yang membuat Brigpol Yosua meninggal dunia Ditambahkan rohani jenazah korban telah tiba di Jambi pada hari Sabtu 9 Juli 2022 melalui kargo bandara Terlangsung disambut pihak keluarga untuk mengantar ke rumah duka di bahar Kabupaten Moro Cambi Sesampainya di rumah duka keluarga awalnya tidak diperbolehkan untuk melihat kondisi korban Namun karena ibu korban memaksa ingin melihat anaknya, peti korban kemudian dibuka saat itulah Keluarga melihat tubuh korban yang mengalami banyak luka tembak dan senjata tajam Pada tanggal 8 bulan Juli tahun 2022 Kami mendengar berita bahwa sanya anak kami telah meninggal dunia jam 5 sore Di kediaman Bapak Perdi Sambo Di rumahnya Tanggal 9 kami jemput ke bandara Sesudah itu kami bawa ke Sungai Bahar Sesudah di Sungai Bahar Serah terima Kami tengok Diberitakan sama Mabes Polri Jakarta Katanya adanya tembak menembak Ternyata setelah kami buka mayatnya Ternyata tembak menembak itu bukan cuma sekali Ternyata ada kayak perlawanan Bahkan kayak sayatan-sayatan luka-luka benda tajam Itulah yang kami temukan di bagian badan anak kami Oke Kami sebagai orang tua dari Nopriansa Joshua Kami merasa miris melihat kejadian ini Bahkan Sampai sekarang beritanya juga Tidak tahu kami apa kejadiannya Dan bagaimana keterangannya Kejadian anak kami ini Kami merasa kehilangan Dan kami juga Merasa sedih kejadian ini Kami tengok Begitu kejam Cara orang itu memperlakukan kepada anak kami Tempat jadik Baraskem Polri memanggil keluarga Brigadir Nopriansa Joshua Hutabara Untuk dimintai keterangan terkait kematian Brigadir Joshua dalam aksi baku tembak di rumah dinas Kadipropa Penyidik Baraskem Polri memanggil keluarga Brigadir Nopriansa Joshua Hutabara Terkait laporan yang dilayangkan beberapa waktu yang lalu di Mabes Polri yang diwakili kuasa hukumnya Informasi yang berhasil dihimpun pemeriksaan ini dipimpin langsung oleh penyidik tindak pidana umum Baraskem Polri Brigchenpol Agua Soeharnoko Bersama tujuh penyidik Polri Bersama tujuh penyidik Baraskem lainnya Pemeriksaan dilakukan di lantai 2 Getung Mapuda Jambi Jumat 22 Juli 2022 yang dimulai sejak pagi Dalam pemeriksaan ini keluarga Brigadir Yosua didamping langsung oleh pengacaranya Kaharudin Simanjuntak Pemeriksaan ini dibenarkan oleh penyidik Dirtibitum Polri Brigchen Agus Soeharnoko Yang mengatakan pemeriksaan penyidik memanggil 12 anggota keluarga Brigadir Yosua Pemeriksaan penyidik Apakah ini akan berlanjut dengan penggadian kubur Pak? Mudah-mudahan Pak, waktu ini kita pemeriksaan apa saja Pak? Nanti, masih dijalankan Pak, berkaitan protoksi ulang atau di mana? Belum, masih Berapa orang keluarganya? Yang terlalu protoksi ulang sudah kita tahu ya Pak? Hah? Yang terlalu protoksi ulang? Belum, nanti ada informasi jangan-jangan Pak, untuk yang hari ini siapa saja Pak yang diperiksa Pak? Ada 11 keluarganya 11 keluarganya Termasuk siapa saja Pak? Kedua orang tua Pak? Iya Termasuk Reza juga Pak Pak? He? Reza juga terlalu diperiksa Semua diperiksa Otapsi gimana pulang? Nanti lebih dari Jakarta Oke Pak Nanti kita kasih tolong Pak Nanti kita kasih tolong Pak Nanti terkait pemeriksaan ini belum dijelaskan Pak? Bisa dijelaskan Pak? Belum, masih di dalam yang panjang Nanti kita selesai kita sampaikan Ada pengacarannya juga kan Pak? Ada pengacarannya juga kan Pak? Itu perintah dari Jakarta Tapi ini pemeriksaan ini berkaitan dengan otapsi pun? Betul Pak? Belum Ini pemeriksaan atau apa istilah? Setelah 10 jam diperiksa penyidik Mabes Polri Keluarga Brigadir Yosua beberkan keterangan pemeriksaan Kali ini dilakukan atas lanjutan Laporan pihak keluarga terkait dugaan pembunuhan berencana Sebelas anggota keluarga Brigadir Nopriyansa Yosua Laut terbarat terperiksa penyidik Mabes Polri pada Jumat 22 Juli 2022 Pemeriksaan ini berlangsung selama 10 jam yang dimulai pada pukul 09.00 waktu Indonesia Barat Hingga 20.30 waktu Indonesia Barat Pengacara keluarga lemarum Yosua Kemarutin Simacuntak yang turut mendampingi keluarga dalam pemeriksaan ini membenarkan Bahwa agenda pemeriksaan ini merupakan lanjutan dari laporan pihak keluarga Terkait dugaan pembunuhan berencana yang dilaporkan pada Senin 18 Juli 2022 Kamarutin mengatakan pemeriksaan ini untuk mendalami keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga Seperti percakapan para anggota keluarga kepada Brigadir Yosua Sebelum dikabarkan meninggal dunia akibat baku tembak di rumah dinas Kabit Propam Irjen Berdisambu Belum selesai, masih lanjut lagi mau istilah tentang Masih lanjut karena saksinya kecapean Penyirinya kecapean juga Berapa saksi Pak yang diputusnya Pak? Sebelas Sebelas ya Pak ini pemeriksaan tergantung sih Pak? Saksi-saksi di lingkaran apa? Keluarga Apa yang ditanyakan Pak? Tentang percakapan mereka sehari-hari Kemudian ada enggak yang mencurigakan dan sebagainya gitu Bukti-bukti baru pihak keluarga? Tentu namanya ada pemeriksaan, pasti ada bukti-bukti baru Yang baru apa yang ditemukan Pak? Yang baru masih dirahasiakan karena untuk kepentingan penyidikannya Keluarga ini? Dari keluarga ada sekitar 9 Kemudian dari keluarga ada sekitar 2-3 orang Tim yang hari ini turun itu dari tim khusus atau dari Mabes Pak? Yang mana? Yang pemeriksaan hari ini Pak? Yang pemeriksaan hari ini dipimpin langsung oleh seorang jenderal Supaya tidak ada yang intervensi Tetapi itu bukan bagian tim khusus Pak ya? Tim khusus bentuk? Bentukan kapaluri Pak? Ini yang terkait dengan laporan saya Pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat Pihak keluarga satu persatu keluar dari ruang pemeriksaan Dan turut disambut Kapolda Jambi Irjen Polrahmat Wibowo Pihak kepolisian juga turut membantu pengawalan Saat pihak keluarga pulang ke rumah di Sungai Bahan Pengacara keluarga Brigadir Yosua Kamarudin Simacuntak mengungkapkan Bahwa sudah ada tersangka baru dalam kasus kematian Brigadir Yosua Tersangka tersebut disebut berperan untuk menghilangkan barang bukti rekor dari CCTV Pengacara keluarga lemarum Brigadir Yosua Huta Barat Kamarudin Simacuntak mengatakan Sudah ada tersangka yang ditetapkan oleh penyidik pada kasus tugaan pembunuhan berencana Sebagaimana yang dilaporkan oleh pihak keluarga Brigadir Yosua Pernyataan ini disampaikan Kamarudin setelah mendampingi pihak keluarga Saat diperiksa penyidik Mabes Polri di Mapolda Jambi Pada Jumat 22 Juli 2022 malam Kamarudin mengatakan Tersangka tersebut sudah mengaku sebagai pelaku yang mengambil rekor dari CCTV Ia menjelaskan bahwa tersangka bukan dari kalangan Polri Dirinya pun tidak menyebut siapa orang suruhan tersebut Karena untuk kepentingan penyidikan Namun Kamarudin memastikan ada seseorang yang menyuruh pelaku Untuk melucuti atau mengambil rekor dari CCTV tersebut Sudah tentu sudah ada Inisialnya apa namanya itu Yang pertama yang sudah mengaku dulu Semoga terlaku nanti dikembangkan kepada yang lainnya Pasti banyak ada beberapa tersangka Berkeran kita betul Belum bisa kasih inisial Belum bisa kasih inisial Karena ini masih dirahasiakan dulu Untuk kepentingan penyidikannya Namun yang pasti adalah Ada orang ditugaskan untuk melucuti Atau untuk mengambil dekor dari CCTV Sedangkan orang ini bukan polisi Tentukan ada yang menyuruh Karena ini diambil dari lingkungan perumahan polisi Nah pertanyaannya siapa yang menyuruh itu Tentulah yang menyuruh ini bukan orang Iya tetapi orang ketinggian yang besar kan Yang disuruh itu siapa Pak? Yang disuruh itu saya tidak pernah masuk syarat Tapi ada juga dari warga keturunan Kemudian soal kemungkinan tersangka lain Yang telah dikantongi dari informasi penyidik Kamerudin belum mau membeberkan Pada Jumat malam pula Tim penyidik bereskim Polri Sudah menaikkan status laporan pihak keluarga Dari penyelidikan ke penyidikan Naiknya ke tahap penyidikan ini tentunya Dikarenakan barang bukti dari pelapor Dinyatakan cukup Sebelumnya pihak pengacara juga sudah memberikan Sejumlah barang bukti berupa foto dan video Luka-luka di tubuh Brigadir Yosua Yang tidak hanya ada luka tembak saja Namun juga ada luka sayatan benda tajam Pengacara Brigadir Yosua memastikan Jadwal autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua Akan dilaksanakan pada pekan depan Autopsi ini direncanakan berlangsung Di tempat pemakaman Atau opsi rumah sakit terdekat Kebarudin Sima Juntak selaku Pengacara keluarga Brigadir Yosua mengungkapkan Bahwa jadwal autopsi ulang akan dilaksanakan pada awal pekan depan Kemungkinan autopsi ulang ini dilakukan Pada Senin 25 Juli atau Selasa 26 Juli 2022 Kamurudin menjelaskan bahwa pihak keluarga tengah melengkapi berkas-berkas administratif Kemudian pihak tim pengacara pada Sabtu ini Akan mengecek terlebih dahulu tempat pemakaman Tim pengacara juga sudah berkoordinasi dengan penyidik dan tim forensik autopsi ulang ini Bila memungkinkan autopsi akan berlangsung di tempat pemakaman Atau opsi rumah sakit terdekat Yakni rumah sakit Sungai Bahar Saat ini pula rumah sakit Sungai Bahar sudah disiapkan jika sewaktu-waktu dibutuhkan Sudah rapat, saya sudah rapat dengan dokter-dokter Sudah sepakat untuk otopsi dan PCM berpengulang segera di awal minggu depan Kapan minggu depan? Rencana apa pasirnya? Tinggal melengkapi administrasi dari dokter-dokter Baik dari teknik maupun dari swasta maupun dari RCM Diperkirakan awal minggu depan tapi tidak sebut Senin atau Selasa Tempatnya Pak? Tempatnya di rumah sakitnya Pak Di kampuran itu di pemakaman Pak Besok mau survei dulu apakah layak atau tidak disitu Kalau tidak layak geser ke rumah sakit Rumah sakit yang terdekat Pak? Ya Pengacara keluarga lemah rahum Brigadir Yosua mengungkapkan Telah menemukan bukti baru berupa rekaman elektronik Tari Brigadir Yosua yang berisi ancaman pembunuhan Bahkan ancaman tersebut berlanjut hingga satu hari sebelum kabar Brigadir Yosua meninggal dunia Kaburuddin Simajunta kembali angkat bicara terkait pemeriksaan penyedia kemabes Polri pada Sabtu 23 Juli 2022 di Mapolda, Cambi Kaburuddin menjelaskan bahwa agenda pemeriksaan kali ini memberi tahu kepada pengacara bahwa status laporan sudah naik ke tahap penyidikan Kaburuddin mengaku tim pengacara sudah menemukan barang bukti rekaman elektronik yang berisi ancaman pembunuhan kepada Brigadir Yosua Yang sudah berlangsung sejak bulan Juni 2022 lalu hingga satu hari sebelum kabar Brigadir Yosua meninggal dunia Dan ada kemungkinan tempat kejadian perkara ini terjadi di Magelang atau di perjalanan Magelang, Jakarta Informasikan kepada masyarakat umat adalah kami sudah menemukan jejak digital dugaan pembunuhan kerencara Artinya sudah ada rekaman elektronik dimana almarhum saking takutnya di bulan Juni 2022 dia sampai menangis Itu berupa telepon atau gimana? Rekaman elektronik, nanti teknisnya pada saat ada rekaman terungkap Kemudian ancaman pembunuhan itu berlanjut terus hingga satu hari menjelang pemantai Kalau tempatnya itu nanti dius polisi menentukan apakah di rumah dinas atau sedang di luar dinas Tetapi salah satu yang bisa saya pastikan itu TKP-nya di Magelang Berarti bukan di rumah dinas Perancaman itu di Magelang Untuk TKP-nya untuk penggunaan berarti bukan di rumah Tidak terkutup kemungkinan di Magelang atau di antara Magelang, Jakarta Tapi bisa juga di rumah itu Sebelumnya satu hari sebelum kabar kematian Brigadir Yosua Almarhum Brigadir Yosua sempat mengirim pesan di grup WhatsApp keluarga Yang mengabarkan bahwa dirinya sedang berada di Magelang dalam tugas pengawalan Almarhum Brigadir Yosua juga sempat meminta keluarga untuk tidak menghubunginya dulu selama tujuh jam Hingga pada akhirnya telepon Brigadir Yosua tidak aktif lagi Dan kabar kematian Yosua berdering pada handphone orang tuanya Di Masan Jaya, Cek TV melaporkan Ya pemirsa Jumat malam Polda Metro Jaya menggelar prarekonstruksi Kasus kematian Brigadir Yosua Prarekonstruksi ini dilakukan kuasa hukum sebagai permintaannya Namun dalam prarekonstruksi yang dilakukan secara tertutup itu Tidak melibatkan pengecara Tidak informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini Mewakili tim redaksi yang bertugas saya undur diri Sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kito Pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua mengaku tidak dilibatkan dalam prarekonstruksi yang dilakukan Polda Metro Jaya Secara tertutup pada Jumat 22 Juli 2022 Hal ini disampaikan Kamarudin Simajuntak setelah mendatangi penyidik Mabes Polri di Mapolda, Jambi Pada Sabtu 23 Juli 2022 Kamarudin Simajuntak mengatakan prarekonstruksi ini memang atas permintaan pihaknya Namun hingga saat ini belum ada keterangan dari pihak kepolisian terkait tersangka dalam kasus ini Rekonstruksi 15 Polri Pak Itu gimana tuh? Itu atas permintaan saya Atas permintaan? Jadi saya minta supaya dilakukan prarekonstruksi Apakah itu sudah pra yang benaran atau belum atau baru latihan saya nggak tahu Karena harusnya kami dilibatkan ya Artinya sudah ada tersangka tuh Pak? Kalau tersangka dengan adanya sidik tentu sudah harus ada Sidik itu artinya sudah ada dugaan tidak pidana dan sudah ada tersangkanya Pak, terkait tidak diribatkan ini tadi gimana nih Pak? Berarti ya Pak? Prarekonstruksi kami tidak diundang atau tidak diribatkan Itu tanggapannya gimana tuh? Harusnya untuk transparansi kami diribatkan Kalau informasi yang kita dapatkan sudah ada tersangka pasti atau belum Pak? Ya kalau sudah sidik harusnya sudah ada Cuma dari informasi kecil itu gimana Pak? Belum diberitahu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!